Video ini khusus untuk sahabataniku yang kemarin request pada kolom komentar Meminta agar dibuatkan tutorial cara mengatasi kutu hitam Atau biasa dikenal dengan cabuk yang menyerang tanaman kacangnya Tapi tidak ada salahnya juga untuk sahabataniku yang lain untuk menyaksikan video ini sampai habis Karena ini akan sangat berguna sekali apabila tanaman kita terserang oleh hama kutu seperti ini Jadi dengan menyaksikan video ini sahabataniku semua bisa tahu cara mengendalikan ataupun mengatasi hama kutu seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat kepada para sahabataniku semua Oke berjumpa kembali bersama channel Bajar Organik Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Dan selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang dan diberikan rezeki yang halal manfaat dan barokah Dan semoga kita terus bersemangat di dalam kita menjalankan aktivitas Yaitu bertani Baik itu bertani di skala kecil ataupun pertanian dalam skala besar Oke para sahabataniku semua Dan khususnya bagi sahabataniku yang menulis di kolom komentar Yang kemarin request minta dibuatkan tutorial cara menangani kutu hitam ataupun kutu cabuk Yang kurang lebih komentarnya seperti ini ya Nah pada komentar tadi pada intinya sahabat kita tadi merequest ataupun meminta agar channel Bajar Organik membagikan tutorial ataupun cara mengatasi kutu hitam Yang menyerang tanaman kacang Tapi kutu hitam ini tidak menutup kemungkinan itu menyerang semua tanaman kita ya Baik itu tanaman cabai Tanaman tomat Gambas Dan terong ataupun tanaman yang lainnya Kebetulan sekali ya Saya juga disini menanam tanaman kacang yang saya tumpang sarikan dengan tomat ya Dan kebetulan salah satu tanaman kacang saya ini juga terserang kutu hitam ya Ataupun kutu cabuk ini Seperti ini Jadi sekaligus saya mengatasi ataupun mengendalikan hama kutu pada tanaman kacang saya ini Saya juga mengabulkan permintaan dari sahabat kita yang merequest pada kolom komentar Dan juga semoga video ini bermanfaat untuk sahabataniku semua Agar supaya ketika tanaman kita terserang kutu yang semacam ini Itu kita bisa mengendalikannya Walaupun hanya dengan bahan yang sangat murah sekali Nah oke sahabataniku semua Jadi untuk mengatasi kutu hitam seperti ini ataupun cabuk Itu disini saya menggunakan bahan yang sangat sederhana sekali Yaitu yang pertama obat nyamuk Jadi disini saya memakai merek dagang Hit Expat Piramida ya Ini bisa kita beli di minimarket Itu dengan harga sekitar 6.000 rupiah Tapi disini kita hanya menggunakan Dua lempeng saja ya Cukup dua lempeng saja Untuk kita buat larutan pesticida Sebanyak 500 mili ataupun setengah liter Kemudian untuk bahan yang selanjutnya Yaitu saya menggunakan tembakau ya Sahabataniku semua Jadi tembakau ini sudah sangat terkenal sekali Di dunia pertanian organik Untuk membasmi hama Seperti kutu, ulat, dan hama yang lainnya Jadi per 500 mili larutan pesticida Itu saya menggunakan sekitar 150 gram ya Ataupun bisa sahabataniku semua menggunakan 200 gram Tapi disini saya menggunakan sekitar 150 gram saja Jadi untuk membuat larutan sebanyak 500 mili Itu kita hanya menggunakan Dua lempeng obat nyamuk Dengan merek dagang hit Jadi bentuknya seperti ini ya Bentuknya seperti piramida Itu kita cukup menggunakan dua lempeng saja Jadi sangat irit sekali ya Sahabataniku semua Oke kemudian lanjut kita Menuju ke cara pembuatan Larutan pesticidanya ya Nah untuk membuat larutan pesticidanya Kita sangat mudah sekali sahabataniku Kita cukup memasukkan ke dalam wadah seperti ini Kemudian selanjutnya Langkah selanjutnya kita merebus air sebanyak 500 mili ya Jadi untuk melarutkan ataupun mengeluarkan bahan aktif Yang ada pada bahan yang akan kita buat pesticida nanti Jadi kita merebus air sebanyak 500 mili Untuk melarutkan bahan pesticidanya ini Jadi setelah bahannya kita masukkan ke dalam wadah Selanjutnya kita merebus airnya tadi ya Untuk melarutkan zat aktif yang ada pada obat nyamuk dan juga tembakaunya ini Nah setelah menideh seperti ini Selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah yang berisi tembakau dan obat nyamuknya tadi Nah seperti ini Sebanyak 500 mili ya Sahabatan ini Nah cukup Nah ini Banyak 500 mililiter Selanjutnya kita aduk-aduk seperti ini ya Sampai bahan-bahannya ataupun obat nyamuknya ini hancur Kemudian Bahan aktif ataupun senyawa yang ada dalam Tembakau dan juga obat nyamuknya ini Keluar Dan tercampur ke dalam air panasnya tadi Nah kemudian setelah Dingin Ini bisa langsung kita gunakan untuk Mengendalikan hama pada tanaman kita Untuk hamanya Untuk sasaran hamanya Terutama ini kutu ya Kutu yang berwarna hitam tadi Seperti cabuk Bisa juga untuk mengatasi Hama kutu trip Kemudian kutu tungau Dan juga kutu kebul Nah oke Sahabat daniku semua Jadi setelah dingin Seperti ini Ini sudah bisa Kita gunakan Untuk mengendalikan Semua hama yang ada pada tanaman kita Terutama hama kutu Yang menyerang tanaman kacang Yaitu kutu hitam Atau sering dikenal dengan cabuk Jadi Untuk cara aplikasinya Kita lakukan dengan cara dispray ya Sahabat daniku Kemudian untuk dosisnya Saya menggunakan dosis 60 ml per 1 liter air Jadi Kapasitas tutup botol ini Yaitu 30 ml Kemudian per liter Saya menggunakan 60 ml Jadi Dua tutup botol ini Jumlahnya 60 ml Jadi per 1 liter Itu 60 ml ya Kemudian Untuk cara pengaplikasinya Kita Lakukan dengan cara dispray Kemudian untuk kapasitas tanki Yang 14 liter Sahabat daniku Bisa mengalikannya ya Kalau 14 liter Kalau 14 liter Sahabat daniku bisa Mengasihnya 100 sampai 150 ml ya Untuk dosisnya Jadi untuk lebih memaksimalkan lagi Nah kemudian untuk pengaplikasinya Kita lakukan dengan cara dispray Keseluruh bagian tanaman Sahabat daniku Seperti ini Nah kemudian Selanjutnya Untuk Interval Pengaplikasian Itu kalau untuk Mengatasi Tanaman yang sudah parah Terserang Hama kutu Itu Sahabat tani Bisa lakukan Tiga hari sekali Atau dua hari sekali ya Sampai hamanya Pergi Kemudian Kalau untuk Pencegahan Itu sahabat tani Bisa Menggunakan Ataupun mengaplikasikan Pesticida ini Satu minggu sekali Oke Para sahabat daniku semua Jadi demikian tadi Tutorial yang Channel Bajaran Organik Bagikan Yaitu tentang Cara mengatasi Hama kutu hitam Ataupun kutu cabuk Yang menyerang Tanaman kita Jadi kita cukup Menggunakan bahan Yang sangat murah sekali Kemudian Untuk dosisnya Sudah saya berikan Yaitu Untuk dosis aplikasinya 60 ml Per 1 liter air Misalkan Kapasitas Misalkan Dalam jumlah banyak Kapasitas 14 liter Itu bisa gunakan 100 ml Sampai dengan 150 ml Per Satu tanki 14 liter Kemudian Untuk Cara pembuatannya Kita Misalkan Membuat 500 ml Larutan Ataupun Pesticida Itu kita cukup Menggunakan Dua lempeng Obat nyamuk Kemudian 100 Sampai 150 Gram Tembakau Kemudian Kita rebus Dengan air panas Kita aduk Kemudian Kita diamkan Setelah dingin Selanjutnya Bisa kita Aplikasikan Nah selanjutnya Khusus untuk Sahabat taniku Yang sudah Merequest video ini Semoga Anda menyaksikan Dan ini ya Setelah saya Aplikasikan Pada tanaman Kacang saya Yang terserang kutu Ini kutunya Sudah mulai Berhenti Beraktifitas Jadi tidak Bergerak-gerak Lagi ya Entah itu Mati Entah itu Dia stres ya Yang jelas Intinya Tidak penting Untuk mematikan Hama Yang penting Kita Mengusir Hama Agar supaya Tanaman kita Terbebas Dari serangan Hama Seperti itu Aja Intinya Kemudian Untuk Pembuktiannya Ini saya Tidak mau Membuktikan Pada tanaman Saya ini ya Nanti Sahabat tani Terutama Yang Request video ini Mempraktikan Pada tanaman Kacangnya Nanti bagaimana Hasilnya Saya tunggu Di kolom Komentar Biasanya Setelah kita Aplikasikan Sebanyak Dua kali Jadi Untuk Rotasi Ataupun Interval Pengaplikasian Dalam pengendalian Itu Tiga hari Sekali ya Insya Allah Setelah kita Aplikasikan Dua kali Itu Hama kutu Sudah Tidak ada Pada Tanaman kita Dan ini Hanya Sesuai Pengalaman saya Nanti Untuk Pembuktiannya Sahabat tani Bisa Mempraktikan Pada tanaman Kacangnya Kemudian Hasilnya Saya tunggu Di kolom komentar Oke Semoga Video ini Bermanfaat Dan selanjutnya Saya minta maaf Apabila ada Kesalahan Di dalam Penyampaian Saya Mohon maaf Kepada Para sahabat Tani Semua Dan saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih